Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas tentang statement dari Ustadz Adi Hidayat Kau muslimin Dimana Ustadz Adi Hidayat Mengatakan Bahwa arti dari surat Ashu Aro Itu adalah pemusik Jadi nama surat Ashu Aro Itu artinya surat pemusik Kemudian menyebutkan Bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW Itu sebagai pemusik Pemusik disamping Nabi Muhammad SAW Dan kemudian statement dari Ustadz Adi Hidayat ini Mengundang respon banyak orang Yang mempertanyakan dari mana asal Ustadz Adi Hidayat bisa mengatakan Bahwa surat Ashu Aro itu adalah surat pemusik Dan Sahabat Nabi Muhammad SAW Itu berprofesi sebagai pemusik Sehingga disebutkan Hasan bin Sabit Itu adalah pemusik Di samping Nabi Muhammad SAW Dan salah satunya Yang menanggapi dengan serius Adalah Ustadz Mufli Safitra Kau muslimin Ya di dalam sebuah videonya Ustadz Mufli Safitra Menanggapi Statement Ustadz Adi Hidayat Dengan menanyakan Ya ulama mana Ulama terdahulu Apakah ada Yang mengatakan bahwa surat Ashu Aro Itu adalah surat pemusik Ya Dan Terakhir kau muslimin Ustadz Adi Hidayat Ini memberikan jawaban yang Sangat-sangat Konyol kau muslimin Ini sangat konyol kau muslimin Di video terbarunya Ya itu Ada Kalau lihat videonya di Channel Ustadz Adi Hidayat Ya Ini ada Video fullnya Silahkan simak Ya Di sana Ustadz Adi Hidayat Mengatakan bahwa Para ulama Memang tidak ada Yang Mengatakan Atau yang mengartikan Menjelaskan bahwa Surat Ashu Aro Ya Itu artinya Pemusik Ya Tidak ada yang menjelaskan Antara perbedaan Syair dan musik Karena apa Para ulama Terdahulu Itu sudah Faham Ashu Aro Itu artinya Penyair Penyair itu sama Dengan Pemusik Ya Jadi ulama Terdahulu Sudah faham Makanya Sekarang ini Ustadz Adi Hidayat Memahamkan Yang seperti itu Ya Padahal kalau kita Kembalikan lagi Kemuslimin Kita bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat Dari mana Dia memperoleh Pemahaman Bahwasannya Ulama terdahulu Memaham yang seperti itu Sementara Dia sendiri Mengatakan Tidak ada Ulama yang menjelaskan Tentang kesamaan Antara Syair dan musik Ya Sehingga Pemahaman yang seperti itu Bisa disimpulkan Itu keluar dari Kepala Ustadz Adi Hidayat sendiri Ya Itu berarti Tidak merujuk Kepada Pemahaman Para ulama Terdahulu Kan seperti itu Kamuslimin Tapi kok bisa-bisanya Mengatakan Dengan Ngototnya Ya Mengatakan Ya Orang Ulama dahulu Sudah faham Makanya Sekarang saya Fahamkan Sementara Pemahaman dia ini Asalnya dari mana Tidak jelas Hah Coba Padahal Syair dengan musik Itu kan sangat Jauh berbeda Kamuslimin Jauh berbeda Di video sebelumnya Kita sudah sampaikan Ya Kalau melihat Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Silahkan cek sendiri Kau muslimin Tidak perlu saya tampilkan Ya Silahkan cek sendiri Online bisa Ya Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Antara Syair dengan musik Itu berbeda Begitu juga Dengan bahasa Arab Silahkan cek Bahasa Arab Antara Syair dan musik Itu jelas berbeda Kau muslimin Ya Dan berdasarkan Kemakrufan Keumuman Makna Dari Syair Syair itu adalah Rangkaian kata Ya Rangkaian kata Yang memiliki makna Berbeda dengan musik Kalau musik itu adalah Nada-nada yang dikumpulkan Ya Orang yang bersair Tanpa musik Syairnya tetap memiliki makna Apakah maknanya buruk Apakah baik Tergantung dari Rangkaian kata yang di Yang dirangkai Yang dibuat Sedangkan alunan musik Itu mau musik Sepanjang apapun Selama apapun Kalau tidak ada Syairnya Tidak akan memiliki makna Ya Tidak akan memiliki makna Coba tabuh Alat musik itu Tabuh Ya Sepanjang hari Ditabuh Alat musik semuanya Apakah memiliki makna Tidak akan memiliki makna Tidak akan memiliki makna Akan tetapi Syair Ya Meskipun tanpa diiringi musik Dia akan memiliki makna Sedangkan musik Tanpa Syair Tidak akan memiliki makna Disitu menunjukkan bahwa Antara musik dan Syair Itu jelas Sesuatu yang berbeda Tidak sama Ya Dan kaum muslimin Disini kami akan menampilkan Sebuah video kaum muslimin Dimana video ini Menampilkan Sebuah sesi tanya jawab Dimana Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Di sebuah kajian ilmiah Orang ini meminta tanggapan Bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Terhadap orang Yang mengatakan bahwa Surat Ash-Shu'arok Itu adalah surat pemusik Kaum muslimin Kita simak video dari Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Hafizullah Ta'ala Bagaimana tanggapan beliau Kita simak videonya Afwan Ustadz izin bertanya Apa hukum orang yang mengatakan Surat Ash-Shu'arok Adalah surat pemusik Allahu Akbar Ini perkataan Paling berbahaya Sangat berbahaya Penghinaan terhadap Al-Quran Tapi siapa yang berbicara Barangkali orang-orang jahil Tidak serta-merta Dikufurkan Ini berbahaya Dan bodoh Kenapa bodoh? Karena tidak bisa Membedakan Antara musik Dengan syair Syair Ucapan kata-kata Musik adalah peralatan Alat-alat Musik Ada kalanya musik Tanpa nyanyian Ada kalanya nyanyian Tanpa musik Kan begitu Musik Telah diberitakan oleh Nabi SAW Dalam hadis Sahiri Wayat Bukhari Wayat Bukhari Berangkali orang yang Berkata Belum tahu Sehingga ia mengeluarkan Perkataan bodoh Dan perkataan Munkar Perkataan yang Sangat berbahaya Antara Kesesatan Dan kekufuran Karena musik Diharamkan Di dalam Islam Berdasarkan Hadis Riwayat Ad-Imam Ad-Bukhari Dan tidak pernah Dinamakan Surat ini Surat pemusik Nabi SAW Mengatakan Bahwa Nanti Umatku akan Menghalalkan Zina Sudah terjadi Penghalalan Zina Dari kaum Batinia Ada lagi Yang mengatasnamakan Dengan nikah Mut'ah Yang telah Diharamkan Nabi Awalnya Diizinkan Kemudian Diharamkan Dan diantara Rawinya Sahabat yang Meriwayatkan Adalah Ali bin Nabi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Kemudian Sutra Kemudian Ma'azib Ma'azib Itu Peralatan Peralatan Musik Dan mereka Nanti akan Diubah Diubah Mukanya Diubah Jisimnya Hadis 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 panjang Berarti Peralatan Musik Itu Diharamkan Ini dia Kataan seperti ini Perkataan ini Tidak pakai Sunnah Hanya Hadis Saja Hanya Quran Saja Tidak pakai Hadis Ini Kufur Karena itu Mereka Mereka Mengatakan Al-Quran Tidak Menjelaskan Solat Jadi Solat Ingat Ingat Saja Kapan Waktu Ingat Itu Sudah Solat Ini Ajaran Yang Sesat Begitu Juga Yang Melegalkan Ini Musik Bahkan Dinamakan Lagi Surat As-Syu'ara Su'ara Itu Artinya Para Penyair Di Dalam Surat Ini Dibagi Dua Para Penyair Penyair Yang Sesat Diikuti Oleh Orang-orang Yang Sesat Dan Para Pengikut Syaitan Mereka Bersair Dengan Syair Syair Yang Tidak Pernah Mereka Lakukan Bahkan Dengan Syair Syair Yang Menyerang Islam Yang Kedua Dikecualikan Dari Allah Kecuali Para Penyair Yang Beriman Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Dan Mereka Membela Sesudah Mereka Teraniaya Ya Ini Dari Syair Syair Orang-orang Kufar Yang Mencelah Islam Yang Mencelah Nabi Yang Mulia Mereka Bela Mereka Jawab Dengan Puisi Puisi Mereka Dengan Syair Syair Mereka Ini Penyair Tidak Sangkut Pautnya Dengan Musik Nyanyian Nyanyian Itu Boleh Tanpa Musik Tapi Bagi Perempuan Kalau Laki Nyanyi Banji Ulama Yang Ngatakan Bukan Saya Risa Kitab Ulama Diantaranya Syekh Hulis Lai Bint Tamiya Karena Biasa Yang Bernyanyi Itu Adalah Perempuan Boleh Nyanyikan Buat Anaknya Nina Bobo Atau Apa Laki Tidak Laki Bersair Sesuai Dengan Sifatnya Gagak Keren Bersair Berpuisi Bukan Bernyanyi Ada pun Alat Musik Haram Berdasarkan Hadis Tadi Maazid Sekarang Kita Dengar Suara Musik Dimana Mana Bagaimana Dengan Kita Itu Kita Mendengar Kenapa Kuping Kita Tidak Budak Kita Dengar Tidak Berdosa Kita Bukan Kita Yang Mainkan Atau Apa Maazid Inilah Bodoh Kejahilan Suara Penyayah Di Akhir Surat Al-Syuara Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Kecil 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 Al-Syuara Para penyair Itu Diikuti Oleh Orang Orang Yang Sesat Ini Penyair Yang Mendapat Bantuan Dari Syautan Para Pengikut Syautan Para Pengikut Orang Orang Sesat Karena Itu Mereka Diikuti Oleh Orang Orang Sesat Kenapa Dikatakan Demikian Karena Syair Syairnya Menyerang Allah Menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Menyerang Islam Karena Itu Allah Subhanahu Atala Katakan Tidakkan Engkau Lihat Mereka Di Setiap Lembah Mereka Mengembara Dengan Ungkapan Ungkapan Puisi Puisinya Syair Syairnya Yang Menyerang Islam Dan Syair Syair Yang Puji Pujian Yang Dan Kata Kata Yang Mereka Sendiri Tidak Melakukannya Mereka Mengatakan Apa Yang Mereka Tidak Lakukan Ini Para Penyair Sesat Para Penyair Kafir Orang Orang Kuffar Sekarang Banyak Bahkan Dengan Karikatur Mereka Serang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Harus Bangkit Orang Orang Yang Ahli Menyerang Juga Menjawab Mereka Dan Telah Dijawab Oleh Para Ulama Kemudian Allah Sallallahu Kemudian Allah Menutup Firmannya Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Yang Kecuali Para Penyair Yang Beriman Dan Beramal Salih Tidak Dikatakan Pemusik Ini Mendustakan Al-Quran Ini Orang Suara Penyair Sesudah 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 Mereka Dianiaya Terzolimi Dengan Dengan Serangan Serangan Puisi Dari Orang-orang Kufar Yang Menyerang Nabi Mereka Yang Menyerang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menyerang Islam Dijawab Oleh Mereka Dengan Puisi Dengan Syair Dengan Tulisan Dengan Dengan Itu Subhanallah Ikhwan Akhir Zaman Sampai Ada Yang Mengatakan Seperti Ini Menamakan Surat As-Syu'ara Adalah Surat Pemusik Yang Alat-alat Musik Itu Diharamkan Berdasarkan Hadis Tadi Dan Surat Ini As-Syu'ara Penyair Bukan Pemusik Dan Penyanyi Sampai Ada Yang Mengatakan Seperti Tidak Perlu Solat Karena Solat Tidak Jelaskan Dalam Al-Quran Tata Caranya Jahil Inilah Dari Ajaran Bautininya Dari Ajaran Kesesatan Dari Ajaran Ajaran Kufur Tetapi Kau Muslimin Yang Melakukannya Barangkali Mereka Belum Sampai Ilmunya Barangkali Mereka Jahil Mereka Dimasuki Kerancuan Shubhad Di Kepala Mereka Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Dan Taufiknya Kepada Kita Dan Kepada Mereka Sampai Disini Subhanak Allahumma Bi Hamdika Shadu Allah Ilaha Anta Stagfiru Kau Atubu Ilay Nah Kau Muslimin Itulah Tadi Tanggapan Dari Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Hafiz Allah Ta'ala Tentang Orang Yang Mengatakan Bahwa Surat Asyuh Aro Itu artinya Adalah Surat Pemusik Beliau Beliau Menyebutkan Orang Yang Seperti Itu Namanya Orang Jahil Orang Bodoh Dan Kalau Kita Merujuk Kepada Surat Asyuh Aro Di Ayat Terakhir Kau Muslimin Ketika Menceritakan Tentang Para Penyakir Itu Kalau Diartikan Sebagai Musik Itu Nggak Akan Nemu Maknanya Bagaimana Orang Orang Kafir Menyerang Orang Islam Dengan Musik Menyerang Hanya Membunyikan Alat Musik Kedum Brengan Ya Pakai Duf Misal Pada Zaman Dahulu Menyerang Apanya Kalau Seperti Itu Mereka Menyerang Itu Dengan Syair Menjelek Menjelekkan Agama Islam Menjelek Menjelekkan Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Dibalas Oleh Penyair Penyair Yang Beriman Lihat Mereka Mengembara Ke Lembah-lembah Mereka Mengembara Membunyikan Musik Gak Akan Ketemu Kalau Syair Itu Disamakan Dengan Musik Gak Akan Ketemu Kau Muslimin Gak Akan Ketemu Dan Kalau Merujuk Kepada Surat Al-Haqqah Kau Muslimin Di Dalam Surat Al-Haqqah Itu Jelas Disana Dikatakan Dan Al-Quran Itu Bukanlah Perkataan Seorang Penyair Seorang Penyair Itu Merangkai Kata Sedangkan Al-Quran Ini Isinya Perkataan Perkataan Bukan Nada Nada Al-Quran Ini Isinya Perkataan Bukan Nada Sementara Kalau Musik Itu Nada Kalau Syair Itu Perkataan Makanya Makanya Ketika Orang Kafir Menuduh Rasulullah Sallallahu Sebagai Penyair Menuduh Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Berupa Wahyu Itu Sebagai Syair Karangan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Allah Turunkan Ayat Ke-41 Dari Surat Al-Haqqah Bantahan Untuk Orang Yang Menuduh Bahwa Rasulullah Sallallahu 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 Terdahulu Memang Gak Ada Yang Menyebutkan Bahwa Musik Itu Berbeda Dengan Syair Johnny Innalillahi Wa Inna Ilahi Rociun Karena Apa Karena Ulama Terdahulu Mereka Sudah Paham Antara Musik Dan Syair Itu Sama Asu Aro Itu Artinya Penyair Penyair Sama Dengan Pemusik Dan Katanya Dia Memberikan Paham Kepada Orang Orang Yang Mengkritik Dia Bahwa Yang Benar Itu Sama Dengan Syair Sementara Pemahaman Dia Ini Berasal Dari Mana Gak Jelas Karena Ulama Tidak Menyebutkan Dan Seandainya Ulama Terdahulu Kami Tekankan Lagi Seandainya Ulama Terdahulu Memahami Bahwa Musik Itu Sama Dengan Syair Seharusnya Para Ulama Itu Menjelaskan Kepada Umat Karena Umat Ini Tidak Semuanya Ulama Dari Zaman Dahulu Jadi Umat Ini Butuh Dari Para Ulama Ulama Terdahulu Makanya Al-Quran Dan Sunnah Ini Harus Kita Fahami Berdasarkan Pemahaman Para Ulama Ulama Terdahulu Kalau Ulama Terdahulu Tidak Ada Yang Mengatakan Bahwa Sama Antara Musik Dan Syair Tidak Ada Yang Pernah Mengatakan Bahwa Surat Asyu'arok Itu Surat Pemusik Kemudian Dari Mana Orang Yang Sekarang Tiba Tiba Mengatakan Bahwa Surat Asyu'arok Itu Surat Pemusik Innalillahi Wa Innalillahi Roji'un Ya Dan Terakhir Kau Muslimin Ya Doa Kita Sama Dengan Doa Yang Dibacakan Oleh Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad Mudah-mudahan Kita Semuanya Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Petunjuk Begitu Juga Terhadap Mereka Yang Mengatakan Dan Juga Yang Mendukung Perkataan Bahwa Surat Asyu'arok Itu Artinya Surat Pemusik Ini Adalah Perkataan Perkataan Yang Kejam Perkataan Yang Keji Tuduhan Terhadap Al-Quranul Karim Kau Muslimin Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semuanya Dan Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bermanfaat Barakallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh